Hai, balik lagi di seris review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas seris The Terror Season 1 Full Season. Sebagai gambaran, seris ini berasal dari kisah nyata tentang dua ekspedisi kapal kerajaan Inggris yang mencari jalur pelayaran di Kutub Utara. Namun hal ini membawa mereka ke dalam mimpi buruk Kutub Utara yang ternyata diisi makhluk yang bisa menghalangi jalan mereka pulang. Tapi sebelum mulai, jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe channel ini jadi Mimin makin semangat review seris lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal seris ini, kita akan berada di tahun 1850. Dua pelaut sedang mencari dua ekspedisi yang menghilang 4 tahun yang lalu. Mereka menemui seorang Eskimo untuk menanyakan mereka. Pria Eskimo ini pernah bertemu dengan anggota ekspedisi yang dipimpin seorang pria bernama Agluka. Mereka terdampar dan kelaparan. Mereka juga diburu oleh makhluk bernama Tunbak yang terbuat dari daging dan sihir dan mereka semua dibantai. Agluka ingin orang-orang tidak pergi ke Kutub Utara agar tidak semakin banyak korban. Kini kita akan berada di 4 tahun yang lalu, di tahun 1846. Dua perahu ekspedisi bernama HMS Erabus dan HMS Terror sedang mengarungi Laut Kutub Utara untuk mencari jalur pelayaran. Ekspedisi ini dipimpin Sir John Franklin dan di sampingnya ada eksekutif officer bernama James Fitzjames yang berada di HMS Erabus. Sementara di HMS Terror dipimpin oleh wakil kapten ekspedisi bernama Francis Cozier. Nah koda HMS Terror adalah sahabat Crozier yang bernama Thomas. Tak lama kemudian Sir John, James dan petinggi lainnya bertemu di HMS Terror untuk melakukan rapat. Mereka rapat sambil makan malam. James bercerita tentang pengalamannya walau ia terhitung muda di antara petinggi lain di ekspedisi ini. Namun sepertinya Crozier tidak terlalu menyukai James. Di tempat lain, seorang ABK tiba-tiba muntah darah dan orang-orang di sana panik. Tak lama kemudian ABK ini dibawa HMS Erabus bersama Sir John dan James karena dokter ekspedisi ada di sana. Namun HMS Erabus menabrak eks besar yang membuat seorang ABK terjatuh ke laut es. Ia masih selamat dan orang-orang mencoba menyelamatkannya namun ABK ini tenggelam kemudian meninggal. Seorang marin bernama Henry Collin ingin melompat untuk menyelamatkannya namun rekannya melarangnya karena sudah terlambat. Sementara itu, dokter ekspedisi yang bernama Dr. Stanley mengobati ABK yang muntah darah sebelumnya. Di ekspedisi ini, tiga orang sudah meninggal karena scurvy atau kekurangan vitamin C secara ekstrim. Untuk mencegahnya, ekspedisi ini dibekali banyak jus lemon namun ini masih belum cukup. Saat beristirahat, ABK ini ditemani asisten dokter bernama Harry Goodsir. Goodsir hanya bisa menenangkan ABK ini karena ia pikir ia sedang sekarat. Waktu berlalu setelah Goodsir tidur, ABK ini bisa melihat seseorang dengan wajah yang aneh dan membuatnya takut. Ia berteriak histeris dan berkata kalau orang yang ia lihat meminta mereka untuk melarikan diri. Dan tak lama kemudian, ia meninggal dunia. Keesokan harinya, HMS Erabus tersangkut dan Colin diutus untuk memeriksa baling-baling kapal. Dengan menggunakan pakaian selam, ia memasuki dinginnya Laut Kutubutara. Di dalam laut, Colin bisa melihat bongkahan es besar yang mengganjal baling-baling. Ia mencoba menghancurkan es itu dan ia berhasil melakukannya. Namun di sana, ia melihat mayat ABK yang tenggelam sebelumnya dan hal ini membuatnya sangat ketakutan. Colin diangkat ke atas kapal dengan selamat, namun ia tidak menceritakan apa yang ia lihat di sana. Tak lama kemudian, Sir John memanggil semua petinggi ekspedisi untuk melakukan rapat. Rencana Sir John adalah untuk melanjutkan ekspedisi ke Pulau King William. Namun Crozier yang merupakan orang yang paling berpengalaman berpikir melakukan perjalanan di Kutubutara di musim dingin adalah ide yang buruk. Crozier menyarankan untuk meninggalkan HMS Erabus dan memindahkan semua bahan bakar ke HMS Terror dan berlayar dengan kecepatan penuh. Sehingga mereka bisa sampai di Pulau King William sebelum musim dingin. Saat musim semi tiba, mereka bisa melanjutkan perjalanan. Namun bagi Sir John yang merupakan seorang kapten, ia tidak bisa meninggalkan kapalnya sehingga ia menolak usulan Crozier. Dan James yang seorang penjilat tentu mendukung keputusan Sir John. Beberapa hari kemudian, sesuai perintah Sir John, HMS Erabus dan HMS Terror masih melakukan pelayaran bersama. Dan sesuai prediksi Crozier, musim dingin membuat laut menjadi beku bahkan ABK harus memecahkan es dengan tangan mereka. Namun pada akhirnya, HMS Terror dan HMS Erabus terjebak di tengah lautan es di Kutubutara di musim dingin. Delapan bulan kemudian, mereka masih terjebak di lautan es. Sir John mengirim dua kelompok ke arah yang berbeda untuk mencari Pulau King William karena mereka tidak tahu di mana sekarang mereka berada. Salah satu kelompok dipimpin seorang letnan bernama Graham Gore. Asisten Dr. Goodsir bergabung dengan kelompok Graham. Kini mereka sudah melakukan perjalanan selama tiga hari sambil menarik perahu berisi persediaan mereka. Di tempat lain, Sir John menemui Crozier di HMS Terror. Beberapa bulan ini, Crozier tidak mengikuti rapat di HMS Erabus sehingga Sir John menemuinya. Sir John merasa kalau Crozier sengaja menjauhinya. Sir John mengakui kalau ia telah salah karena tidak mendengarkan usulan Crozier sebelumnya. Di tempat lain, kelompok Graham sudah sampai di dinding es yang tinggi. Dinding es ini merupakan ombak tinggi yang membeku yang artinya di seberang dinding es ini akan ada daratan. Dan sesuai dugaan, mereka melihat daratan tanpa terlihat apapun selain bebatuan. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah tumpukan batu yang merupakan tanda pemukiman Eskimo berada. Namun Eskimo adalah nomaden dan sepertinya mereka telah mengabaikan tempat ini. Sebelum kembali, mereka menuliskan sebuah surat yang disimpan di tumpukan batu ini dengan harapan ada tim penyelamat yang membacanya. Kemudian mereka kembali namun mereka melihat kalau perahu mereka terbalik dan persediaan mereka acak-acakan. Di tempat lain, kelompok selain kelompok Graham sudah kembali dan tidak menemukan tanda-tanda es yang mencair. Namun ia mengalami masalah entah kenapa sebagian makanan kaleng yang mereka bawa membusuk dan tak bisa dimakan. Di malam hari, tidak bisa pulang ke kapal utama, kelompok Graham harus bermalam di sekitar perahu mereka. Namun tiba-tiba hujan es berukuran besar berjatuhan dan mereka hanya bisa bersembunyi di dalam tenda. Namun mereka mendengar suara teriakan yang mereka pikir kalau itu adalah beruang yang menyerang perahu mereka. Saat hujan es berhenti, mereka mencari beruang itu untuk diburu. Mereka menembak sebuah bayangan namun ternyata itu adalah manusia. Ayah dari seorang eskimo terluka tembakan di dadanya. Saat Gurser akan membawa peralatan medis, ia melihat Graham diserang makhluk yang jauh lebih besar dari beruang kutub. Di tempat lain, beberapa hari kemudian, seorang ABK HMS teror bernama Hiki sedang memperbaiki toilet kantor Crozier. Crozier mengajaknya berbicara dan memberinya segelas minuman. Di saat yang sama, kelompok Graham telah kembali dengan kecepatan penuh karena ingin merawat orang yang tertembak sebelumnya. Dr. Stanley tidak ingin merawat orang eskimo sehingga Gurser lah yang akan mencoba mengobatinya. Anak dari eskimo itu panik namun ternyata Crozier bisa berbicara dalam bahasa Inuit. Sehingga ia bisa berkomunikasi dan menenangkannya. Gurser mencoba sebisanya namun ia tak bisa menyelamatkan eskimo ini. Wanita ini ingin membawa ayahnya karena seorang eskimo harus meninggal di atas es. Namun James dan yang lainnya menahannya sehingga ayahnya meninggal di dalam kapal. Sir John membuat perintah untuk mengeluarkan dua eskimo ini keluar dari HMS Erabus namun Crozier ingin dua eskimo ini dibawa ke kapalnya. Kemudian Gurser menjelaskan kalau di perjalanan ia menemukan makhluk seperti beruang kutub namun beruang itu terlihat aneh dan juga sangat besar. Ia berpikir kalau mungkin beruang ini melacak mereka ke kapal ini. Salah satu hal aneh yang ia temukan adalah pria eskimo yang meninggal sebelumnya tidak memiliki lidah seolah telah dipotong. Kemudian Crozier kembali ke kapalnya. Dengan bahasa Inuit Crozier bertanya siapa nama perempuan eskimo sebelumnya. Ia tidak menjawabnya sehingga mereka memanggilnya Lady Silence. Beberapa hari kemudian dari tubuh ayah Lady Silence mereka menemukan banyak benda aneh seperti jimat yang sepertinya ia adalah seorang dukun. Mayat ayah Lady Silence dimasukkan ke dalam sebuah lubang tanpa sebuah acara pemakaman yang layak. Sementara itu Lady Silence sudah dibiarkan pulang. Ia membuat sebuah lingkaran tak jauh dari kapal. Di tempat lain, Crozier menemukan Sir John yang sedang menulis diari. Crozier menemuinya untuk mengusulkan mengirim sebuah kelompok ke selatan untuk mencari penyelamatan. Berjalan kaki ke pos sebuah pulau yang jauhnya 1.300 km. Mungkin mereka bisa sampai dalam 3 bulan sebelum musim dingin datang dan mengirim bantuan untuk menyelamatkan mereka. Masalah lain untuk menyelamatkan mereka adalah tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Sir John berpikir rencana ini gegabah dan kembali menolak usulan Crozier walau sebenarnya masalah mereka muncul karena Sir John tidak mendengarkan usulan Crozier. Sir John telah kehilangan 6 kru sejauh ini dan ia tidak ingin kehilangan lebih banyak orang. Sir John tahu kalau Crozier adalah pelaut yang jauh lebih hebat darinya. Namun Crozier tidak memiliki kepemimpinan dan karena itulah ia tidak dipilih untuk memimpin ekspedisi ini. Tahu kalau Sir John membahayakan semua kru, Crozier akan memimpin kelompok untuk mencari bantuan itu walau harus membangkang Sir John. Ia meminta Thomas untuk mengumpulkan beberapa orang yang akan ia bawa. Sementara itu, Sir John pergi ke tenda yang sedang berjaga jika beruang sebelumnya menyerang ke kapal utama. Mereka menggunakan bangkai tikus sebagai pemancing beruang itu. Di tempat lain, Crozier sedang membuat surat pengunduran dirinya untuk Sir John karena ingin pergi mencari bantuan walau melawan perintah Sir John. Sementara itu, beruang yang mereka tunggu mulai menyerang dan berhasil membunuh salah satu marin. Orang-orang panik namun beruang itu berhasil menangkap Sir John dan menyeretnya hingga memasuki lubang tempat ayah Lady Silence dikubur. Yang tersisa dari Sir John hanyalah kaki kanannya. Dengan tidak adanya Sir John, kini Crozier menjadi pemimpin ekspedisi ini dan James akan menjadi wakilnya. Crozier memerintah Thomas untuk membentuk kelompok untuk mencari penyelamatan. Kemudian semua kru melakukan upacara pemakaman untuk mengubur Sir John. Sementara itu, Hiki sedang berada di ruangan Crozier dan ia menemukan surat pengunduran diri Crozier. Tak lama kemudian, tim pencari penyelamatan pun dikirim. Sementara itu, Lady Silence sedang berada di rumah esnya. Ia mendengar suara beruang sebelumnya di luar rumahnya dan bahkan ia bisa melihat nafasnya di depan pintu rumahnya. Saat ia keluar, ia tidak bisa melihat beruang itu namun ia melihat seekor anjing laut yang sudah mati yang bisa ia makan. Di malam hari, terjadi kekacauan di kapal karena beruang yang sama kembali menyerang kru kapal. Namun penyerangan ini telah berhenti dengan korban dua orang. Crozier dan seorang ABK mencari orang yang dibawa beruang sebelumnya dan mereka berhasil menemukannya. Namun justru, ABK yang Crozier bawa malah diserang beruang itu. Crozier kembali ke kapal dan matahari sudah terbit. Crozier dan James melakukan meeting dan Crozier berpikir kalau makhluk yang menyerang mereka bukanlah seekor beruang. Salah satu alasan James tidak suka Crozier adalah karena Crozier tidak mempercayai ekspedisi ini namun ia ikut dengan ekspedisi ini. Tidak ada yang memaksanya dan Crozier hanya membawa aura negatif di ekspedisi ini. Berbeda dengan James dan Sir John yang mengajukan diri di ekspedisi ini, Crozier diminta oleh keponakan Sir John untuk mengawasi keputusan Sir John dan membantunya. Di malam hari adalah bagian Hiki berjaga. Ia melihat seseorang di luar dan mendekatinya. Namun orang itu terjatuh dan terbelah dua karena telah lama mati. Dari kejauhan, ia bisa melihat beruang yang menjauh dari kapal. Crozier melakukan meeting dengan petinggi lain. Lady Silence membuat rumah di sekitar kapal selama lima bulan terakhir dan mereka tidak tahu apa alasannya. James berpikir kalau Lady Silence lah orang yang mengirim makhluk ini. Tak lama kemudian, keributan terjadi di kapal. Hal ini karena Hiki telah membawa Lady Silence ke dalam kapal. Hal ini karena ia juga berpikir kalau Lady Silence lah yang mengirim makhluk ini. Tak lama kemudian, Crozier datang untuk menenangkan suasana. Orang yang membawa Lady Silence adalah Hiki dan dua orang lainnya. Crozier membebaskan Lady Silence kemudian membubarkan masa. Crozier mendengar penjelasan Hiki dan dua rekannya. Hiki menjelaskan kalau ia melihat makhluk itu bersama Lady Silence. Crozier menganggap mereka telah meninggalkan tugas mereka, pembangkangan, dan disrespect sehingga Crozier menghukum mereka 12 cambukan. Namun Hiki terus melawan sehingga Crozier menambahkan hukuman Hiki dengan 30 cambukan as a boy. Dalam kemudian, orang-orang berkumpul untuk melihat mereka dihukum cambuk di punggung mereka. Namun karena Hiki dihukum as a boy, maka ia akan dicambuk di pantatnya sebanyak 30 kali. Di tempat lain, James memerintah Dr. Stanley untuk memberi makan Lady Silence yang akan ditahan di HMS Herabus. Namun karena Dr. Stanley adalah orang yang rasis, ia memerintah Gurser untuk melakukannya. Saat ini, Gurser sedang merawat seorang ABK. Dari Gurser di mulutnya, ia melihat ABK ini memiliki Gurser berwarna abu-abu. Kemudian sesuai perintah, Gurser menemui Lady Silence untuk memberinya makanan. Gurser ingin belajar bahasa Inuit padanya. Beberapa hari kemudian, Lieutenant Heimesteror Edward menemui James untuk melakukan meeting walau Crozier tidak bisa datang. Edward bisa melihat Gurser yang sudah mulai bisa sedikit berbahasa Inuit. Edward ke sana untuk membawa Lady Silence ke HMS Teror dan Gurser ingin ikut dengannya. Tak lama kemudian, Gurser menemui dokter HMS Teror yang bernama MacDonald. Gurser memberi tahu tentang gejala gusi hitam yang ia temukan di ABK HMS Herabus. Gejala lain seperti pusing, sakit sendi, dan memar-memar. MacDonald pernah mendengar kasus ini dari keracunan minuman keras yang tercampur dari timah saat proses penutupan botol. Kemudian Gurser dipanggil menemui Crozier. Kemudian Lady Silence juga dipanggil. Crozier bertanya apa makhluk yang memburu mereka dan Lady Silence menjelaskan kalau makhluk itu adalah Tunebuk. Tunebuk adalah roh yang berbentuk seperti hewan. Lady Silence menjawab kalau saat ini Tunebuk tidak terikat dengan siapapun. Crozier bertanya bagaimana cara membunuh Tunebuk namun Lady Silence tidak ingin menjawabnya. Tak lama kemudian Thomas pergi ke atas untuk ikut berjaga. Namun di saat yang sama Tunebuk menyerang dan tanpa sengaja menutup pintu ke dalam kapal. Satu persatu orang mulai dibunuh dan kini Tunebuk berhadapan dengan Thomas. Thomas menaiki tiang untuk menyelamatkan diri namun Tunebuk mengejarnya. Tunebuk berhasil menyerang kaki Thomas sementara Thomas hanya bisa menyelamatkan diri. Di atas tiang berkabut sehingga dari bawah mereka tidak bisa menemukan Tunebuk. Thomas berhasil membakar Tunebuk sehingga orang-orang bisa melihatnya dan menembaknya dengan meriam. Tunebuk terjatuh namun masih belum mati. Dari jejak darahnya terlihat kalau Tunebuk melarikan diri sementara Thomas menggantung walau masih hidup. Saat Crozier akan naik, ia bisa melihat Lady Silence yang melarikan diri namun Crozier membiarkannya. Kaki Thomas terluka parah dan segera dirawat. Sementara Goodster menemukan bongkahan kecil timah yang ditemukan dari dalam makanan kaleng. Karena kaki Thomas terluka parah, dengan terpaksa kaki Thomas harus diamputasi. Tak lama kemudian, Crozier memanggil James dan yang lainnya di ruangannya. Crozier menjelaskan kalau saat ini kesehatannya memburuk dan ia tidak tahu berapa lama ia akan hidup. Hingga ia memindahkan tanggung jawabnya pada James sampai ia bisa sembuh. Beberapa hari kemudian, James ingin menghitung berapa sisa persediaan mereka. Sebagian makanan kaleng terkontaminasi timah dari penyegelan tutup kaleng dan tak bisa dimakan. Hal inilah yang tanpa disadari melemahkan tubuh awak kapal. Persediaan mereka setidaknya cukup untuk setahun jika mereka bisa menghemat. Namun James tidak ingin menghemat karena hal ini akan menurunkan moral awak kapal. Setelah semua orang pergi, kini tinggal James dan Thomas di ruangan ini. Thomas, Sir John, dan Crozier adalah veteran yang pernah berlayar ke kutub utara sebelumnya. James bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi karena yang kembali dari ekspedisi ini hanya 4 orang. Thomas menjawab kalau moral awak kapal menurun karena para ABK kedinginan dan kelaparan sementara para petinggi bisa makan kenyang dan juga hangat. Hal ini membuat para ABK menjadi kehilangan kendali dan mulai melakukan hal yang tak bisa dibayangkan. James masih memiliki waktu untuk mencegahnya agar hal serupa tidak terjadi. Di tempat lain, Crozier sedang terbaring dan lemah sementara pelayan setia Crozier yang bernama Jobson sedang merawatnya. Sementara itu, Gurser memberi seekor monyet yang merupakan peliharaan kapal makanan kaleng yang berisi timah untuk diteliti. Di tempat lain, Lady Silence memburu seekor anjing laut kemudian memakannya. Kemudian ia menyusun daging anjing laut ini dan memulai sesuatu seperti sebuah ritual. Di tempat lain, James memutuskan untuk melakukan festival untuk meningkatkan moral awak kapal. Hal ini akan menggunakan banyak persediaan mereka namun itu tidak masalah. Hal ini karena James telah memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki seperti usulan Crozier yang ditolak Sir John sebelumnya. Dan yang bisa mereka bawa adalah makanan kaleng. Sementara itu, Lady Silence masih melakukan ritual untuk memanggil Tunbak. Tunbak adalah roh panggilan ayah Lady Silence. Tahu kalau Tunbak tidak akan hidup lama tanpa dukun, Lady Silence memotong lidahnya untuk dikorbankan pada Tunbak. Di tempat lain, Good Sir memeriksa monyet yang ia beri makan yang sudah meninggal. Gusi monyet itu menggelap yang artinya ia benar kalau makanan kaleng ini terkontaminasi timah. Sementara itu, pesta yang diperintah James sudah dilakukan. Orang-orang berpesta dan bersenang-senang. Banyak makanan yang tersedia sehingga mereka bisa makan sebanyak yang mereka mau. Bahkan Crozier juga mengikuti pesta ini. Awalnya Crozier tidak suka mereka membuang-buang persediaan. Namun James menemuinya dan menjelaskan rencananya untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki besok. Crozier berpikir kalau semua awak kapal harus tahu tentang rencana ini kemudian ia memberitahu semua orang. Di saat yang sama, Lady Silence datang dengan mulut yang dipenuhi darah. Sementara itu, Stanley sudah kehilangan akal sehatnya dan menyebarkan minyak di sekitar tenda kemudian membakarnya. Kemudian di depan semua orang, ia membakar dirinya sendiri. Dengan cepat tenda terbakar dan menjebak orang-orang di dalamnya. Sungguh ironis karena mereka bisa mati terbakar setelah kedinginan selama berbulan-bulan. Dengan merobek kain tenda, satu persatu orang-orang bisa melarikan diri. Walau kebanyakan orang bisa selamat, namun masih cukup banyak orang yang meninggal. Dari kebakaran ini, Dr. Stanley dan McDonald meninggal dan satu-satunya yang tersisa hanyalah asisten Dr. Goodsir. Kini kita flashback ke pendaptaran ekspedisi. Hiki sedang mendaftar, namun ia orang yang benar-benar berbeda. Artinya, Hiki yang selama ini kita lihat adalah seorang penipu. Kembali ke masa sekarang, orang-orang sedang mengemasi pembekalan untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Seorang pria bernama Magnus yang juga merupakan teman Hiki berpikir kalau perjalanan ini terlalu banyak orang. Hiki menyarankan untuk melakukan perjalanan terpisah dengan lebih sedikit orang. Sementara itu, Crozier sedang melakukan rapat. Orang yang akan pergi ternyata tidak semua orang. Beberapa akan tinggal di kapal untuk menunggu tim penyelamat datang. Waktu berlalu, perjalanan yang dipenuhi tantangan sudah dilakukan. Di malam hari, Goodsir memeriksa orang-orang dan salah satunya adalah Colin. Colin menjelaskan saat ia menyelam untuk melepaskan es di baling-baling, ia sangat ketakutan saat melihat mayat rekannya. Pakaian selamnya memiliki bau gemuk. Kini setiap kali ia mencium bau gemuk, ia menjadi gelisah dan ia bisa menciumnya setiap saat. Kemudian Goodsir menemui Crozier untuk menyarankan agar orang-orang tidak memakan makanan kaleng. Namun mereka tidak punya pilihan apapun dan tidak ada hewan yang bisa diburu. Keesokan harinya, makanan kaleng tetap disajikan. Hiki melihat Goodsir melarang Lady Silence untuk memakan makanan ini. Sementara itu, penjaga yang sedang berjaga menemukan sesuatu. Mereka memanggil Crozier dan yang mereka temukan adalah kelompok yang Crozier kirim saat ia pertama kali menjadi kapten. Mereka semua mati dengan kepala yang buntung. Crozier melarang hal ini diberitahu pada orang lain agar tidak menurunkan moral. Perjalanan kembali dilanjutkan namun mereka menemukan halangan dinding es yang sangat tinggi. Di balik dinding itu, mereka bisa sampai di pulau King William. Seorang sersan bernama Tejo sudah membuat parameter penjaga namun mereka tidak memegang senjata. Ia menyarankan untuk memberi senjata pada banyak orang. Namun Crozier menolak sarannya ini. Di malam hari, seseorang mengalami panik attack dan membuat kepanikan. Ia ingin bunuh diri kemudian merebut sebuah senapan. Crozier mencoba menenangkannya namun ia menembak dan terpaksa harus dibunuh. Hal ini menurunkan moral orang-orang apalagi Colin yang memang selalu gelisah. Keesokan harinya, Crozier melakukan meeting yang memberi tahu kalau makanan kaleng ini terkontaminasi timah. Kelompok pemburu akan dibuat hari ini. Karena kekurangan perwira, Crozier mengangkat Jobson menjadi letnan tiga. Sementara itu, Hiki sudah mengajak beberapa orang untuk bergabung dengannya dan salah satunya adalah Tezos. Hiki menunjukkan sebuah tas berisi daging anjing yang dipelihara di kapal. Hiki menjelaskan kalau kaki anjing ini patah dan ia membunuhnya agar tidak menderita. Dengan daging ini, mereka bisa makan enak jika jumlah mereka sedikit. Di tempat lain, kelompok pemburu sudah dikirim dan salah satunya berisi Hiki. Di tengah perjalanan, mereka berpisah dibagi dua kelompok berisi tiga orang. Kelompok Hiki menemukan beberapa orang Eskimo. Salah satu dari kelompok ini adalah Letnan Irving. Irving pergi terlebih dahulu agar tidak menakuti mereka. Irving meminta makanan dan sesuai instruksi Crozier, Eskimo akan memberi mereka makanan. Irving memakan daging anjing laut dan ia meminta mereka untuk menunggu. Irving memberi mereka teropongnya kemudian pergi menemui Hiki dan rekannya. Namun saat Irving sampai, Hiki menusuknya berkali-kali hingga mati. Hiki tidak menggunakan pakaian padahal tempat ini dingin. Di tempat lain, Crozier sedang bersama James. Di sebuah tumpukan batu, mereka menemukan surat yang ditulis Graham di sana sebelumnya. James menjelaskan bagaimana ia bisa menjadi eksekutif officer. Ia tanpa sengaja berhasil menutup skandal anak kepala angkatan laut. Hal ini membuatnya dihadiahi posisinya sekarang ini. James tahu kalau kenaikan pangkatnya ini adalah sesuatu yang hina. Namun Crozier tidak memandang rendah James karena justru hal itulah yang membuat James manusia. Saat mereka sampai di pemukiman, mereka melihat orang-orang sedang panik. Hiki memberi keterangan kalau Eskimo menyerang mereka dan membunuh rekannya padahal Hiki lah yang membunuh mereka. Kelompok lain membunuh lima orang Eskimo yang memberi makan Irving. Crozier merasa ada yang janggal dengan cerita ini. Crozier memeriksa mayat Irving yang dipenuhi luka tusukan. Dua putingnya dicongkel dan juga kemaluannya. Mereka menunjukkan ini pada Lady Silence namun tentu ia membantah kalau orang-orangnya tidak akan melakukan hal ini. Sementara itu, Hiki sudah menceritakan cerita pembunuhan ini seolah ia adalah korban untuk menghancurkan kru dari dalam. Hiki menghasut kalau kelompok Eskimo itu akan kembali dan membalas dendam. Kemudian Crozier dan yang lainnya ingin Hiki menunjukkan mayat orang Eskimo yang mereka bunuh. Lady Silence mengenali mereka sebagai temannya dan menjadi sedih. Di tempat lain, kabut sudah mulai turun. Anak buah Hiki menghasut Tezos untuk memberi mereka senjata agar bisa bertahan. Dan Tezos terkena hasutan ini. Tezos pergi ke gudang dan mempersenjatai orang-orang sebanyak-banyaknya. Saat Crozier dan yang lainnya kembali, James menemuinya. James menjelaskan kalau gudang senjata telah dibobol. James melarang Lady Silence memasuki pemukiman karena ia yakin kalau Lady Silence akan dibunuh. Sementara itu, Hiki sudah mengumpulkan anak buahnya untuk memulai pemberontakan. Di tempat lain, Crozier melakukan rapat. Ia yakin kalau yang membunuh Irving adalah Hiki namun ia belum bisa membuktikannya. Kemudian Crozier meminta Goodsir memeriksa tubuh Lieutenant Irving. Goodsir menemukan daging anjing laut yang belum dicerna. Artinya, Eskimo itu memberi makan Irving dan bukan membunuhnya. Tak lama kemudian, persidangan Hiki dan Tezos akan dilakukan dan hukumannya adalah hukuman mati. Crozier menjelaskan kalau Hiki adalah seorang penghasut. Ia akan menghasut sebanyak-banyaknya orang untuk mengikuti rencananya dan ia akan mengorbankan siapapun agar tujuannya bisa tercapai. Dengan bukti daging anjing laut yang ditemukan di Usus Lieutenant Irving menunjukkan kalau Hiki adalah seorang saiko. Hiki tidak membantahnya. Namun, ia menjelaskan kalau ia tahu di hari serjauh dibunuh, Crozier berniat pergi dan meninggalkan semua orang. Hiki tahu ini karena ia membaca surat pengunduran diri Crozier. Namun, tiba-tiba Colin yang stres malah tertawa dan disusul oleh Toon Buck yang menyerang mereka. Terjadi kekacauan di mana-mana. Crozier mengejar Hiki dan Tezos, namun mereka berhasil melarikan diri setelah membawa senjata dan persediaan. James mencoba melawan Toon Buck dengan RPG, namun ia gagal mengarahkannya. Toon Buck menyerang Colin, namun sepertinya Toon Buck menyedot arwahnya. Dan Tezos melihat semua itu sebelum melarikan diri. Sementara itu di London, istri Sir John yang merasa aneh karena suaminya tak kunjung kembali melakukan penggalangan dana untuk memulai pencarian ekspedisi ini. Di tempat lain, Toon Buck sudah berhenti menyerang. 32 orang meninggal dan beberapa orang pergi bersama Hiki. Tak punya pilihan, mereka harus melanjutkan perjalanan. Kini yang mereka takutkan bukan hanya Toon Buck, melainkan juga kelompok Hiki. James kewalahan dan efek dari terlalu banyak makan makanan kaleng membuatnya tak memiliki tenaga. Di tempat lain, kelompok Hiki juga sama buruknya. Mereka memiliki Goodster yang entah bagaimana ikut dengan kelompok Hiki. Salah satu anggotanya memiliki masalah kesehatan dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Tanpa ragu Hiki membunuhnya agar tak lagi menjadi beban. Goodster tak ingin ia mati, namun ia juga tak ingin ia menderita. Di tempat lain, Crozier juga sudah kehabisan makanan selain makanan kaleng. Mereka terlalu lambat karena terlalu banyak orang yang sakit. Ada yang menyarankan untuk meninggalkan orang yang sakit, namun Crozier menolaknya. Sementara itu, Lady Silence sudah bersama kelompoknya. Dukun kelompoknya berkata kalau ulah Crozier lah tempat ini tidak memiliki makanan dan membuat mereka kelaparan. Ia akan memanggil dukun lain untuk mengarahkan Toon Buck menyerang Crozier. Di tempat lain, kondisi James memburuk dan sangat menderita. James meminta Crozier untuk membebaskannya dari penderitaan ini. Dengan menggunakan racun, James akhirnya bisa meninggal. Setelah menguburkan James, Thomas menemui Crozier. Thomas ingin mengorbankan diri dengan memancing Toon Buck di arah yang berbeda. Hal ini karena luka kakinya memburuk dan ia hanya memperlambat perjalanan mereka. Awalnya Crozier menolaknya karena ia tidak ingin kehilangan dua teman di waktu yang sama. Namun mereka tahu kalau ini adalah pilihan terbaik. Dan dengan begitu, Thomas mengambil jalur berbeda dari rombongan Crozier. Di tempat lain, anggota Hiki sudah tahu lokasi rombongan Crozier namun ia tidak berniat menyerang. Hiki meminta Goodsir untuk memotong daging orang yang dibunuh Hiki sebelumnya untuk dimakan. Goodsir menolaknya namun Hiki memaksanya. Tak lama kemudian, Goodsir memberi daging itu untuk dimakan namun ia tidak akan ikut makan. Mereka semua tahu kalau mereka sedang memakan daging manusia namun karena mereka kelaparan, mereka tidak mempermasalahkannya. Keesokan harinya, seseorang memberitahu Crozier kalau es sudah mencair dan bisa digunakan berlayar. Namun ternyata itu adalah jebakan kelompok Hiki untuk menangkap Crozier. Crozier lebih memilih menyerahkan diri agar anggotanya bisa selamat. Ia memberi perintah Lieutenant Edward untuk melanjutkan perjalanan ke selatan. Tak lama kemudian, Crozier dibawa menemui Hiki setelah dipukuli di perjalanan. Hiki memerintah Goodsir untuk merawat Crozier. Di tempat lain, Lieutenant Edward mengumpulkan anggotanya. Ia menceritakan tentang penyerangan Hiki pada Crozier dan ingin melakukan serangan balas dendam. Kelompok ini memiliki lebih banyak orang dan juga senjata. Namun ternyata anggotanya sudah menentukan kalau mereka akan menuruti perintah Crozier yaitu melanjutkan perjalanan ke selatan. Sehingga mereka tidak akan menyerang Hiki. Di tempat lain, Goodsir sedang mengobati Crozier. Crozier mengenal Edward dan tahu kalau Edward akan melakukan penyerangan dan mereka harus bersiap. Namun tentu penyerangan ini tidak akan pernah terjadi. Namun Goodsir berkata jika Crozier ditawari dagingnya jangan dimakan. Namun jika Hiki memaksanya hanya makan telapak kakinya terutama di bagian yang keras. Sementara itu, kelompok Crozier melakukan perjalanan ke selatan dan meninggalkan orang yang sakit. Di malam hari, Goodsir membaluri tubuhnya dengan racun. Kemudian ia juga meminum racun yang membunuhnya. Hal ini membuat daging Goodsir dipenuhi racun dari luar dan dalam. Kemudian ia mengiris pergelangan tangannya dan mati karena kehabisan darah. Keesokan harinya, Crozier melihat tubuh Goodsir yang sudah dipotong dagingnya untuk dimakan. Sesuai dugaan, Hiki memaksa Crozier memakan daging Goodsir. Kemudian Crozier mengikuti permintaan Goodsir dan Crozier hanya memakan telapak kaki Goodsir yang sangat keras. Di malam hari, Hiki mengikat beberapa anggotanya dengan rantai untuk menarik perahu. Tunbak tidak menyerang karena sepertinya tunbak keracunan karena memakan manusia yang memakan timah. Hiki menjelaskan kalau ia bukanlah Hiki. Rencananya adalah untuk pergi ke tempat lain dan memulai baru namun ternyata mereka malah terjebak di kutub utara. Di saat yang sama, Tunbak datang ke tempat mereka. Orang-orang bersiap namun racun dari tubuh Goodsir mulai bereaksi. Dengan mudah, Tunbak bisa membunuh mereka satu per satu. Hiki tidak takut dan ia mulai memotong lidahnya seperti Lady Silence. Ia memberi makan Tunbak lidahnya dan Tunbak malah membunuhnya dengan brutal. Namun di saat yang sama, racun dari manusia yang dimakan Tunbak bereaksi dan membuatnya lelah. Crozier masih terikat rantai namun dia tidak bisa terbebas namun ia melihat Tunbak mati di depannya. Namun di saat yang sama, ia kehilangan kesadarannya. Waktu berlalu, Lady Silence menemui Tunbak yang sudah mati. Ia mencoba memberinya air namun Tunbak tak kembali hidup. Ia melihat Crozier yang masih hidup malah kehilangan kesadarannya. Tak bisa membuka rantainya, Lady Silence terpaksa memotong tangan Crozier. Lady Silence membawa Crozier dan ia melihat mayat Goodsir yang sudah dimutilasi. Goodsir adalah satu-satunya orang yang selalu baik padanya. Waktu berlalu, Crozier sudah sembuh dan Lady Silence merawatnya selama ini. Crozier dan Lady Silence mencari anggota dan yang mereka temukan adalah orang yang sakit yang ditinggalkan kelompok Edward. Tak jauh dari sana, mereka menemukan Edward. Edward dipenuhi rantai di wajahnya. Seri ini terinspirasi dari kisah nyata dan hal ini menjadi dongeng turun-temurun dari orang Inuit. Dari salah satu cerita, dijelaskan kalau mereka menemukan mayat yang dipenuhi rantai dari telinga, pipi hingga hidungnya. Namun tak jelas untuk apa rantai ini dipasang. Hal ini membuat satu-satunya orang yang selamat dari ekspedisi ini adalah Crozier. Crozier dibawa menemui pemimpin kelompok Lady Silence. Ia bisa menerima Crozier di kelompok ini walau atas apa yang telah dilakukan kelompok Crozier padanya. Beberapa hari kemudian, Crozier mencari Lady Silence namun ia tidak bisa menemukannya. Kepala suku menjelaskan kalau Lady Silence telah kehilangan tumbak sehingga ia terpaksa harus menyendiri. Ini adalah peraturan Eskimo. Crozier ingin mencari Lady Silence namun tak ada yang tahu kemana Lady Silence pergi. Dua tahun kemudian, Crozier sudah tinggal di kelompok ini. Orang yang diutus istri Sir John berhasil menemukan kapal mereka. Namun Crozier tidak ingin bertemu dengan mereka dan meminta kepala suku untuk menyarankan mereka tidak kembali ke Kutub Utara. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Itulah alur cerita series The Terror Season 1. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.